Kalau ditanya, significantly manfaatnya untuk publik Indonesia selain membangun infrastruktur, apa Pak Rida? Ya, kesatu, INA itu dalam skala kami, jadi sebetulnya INA itu kan sebuah perusahaan pengelolaan investasi yang sifatnya mikro. Kami kan bukan policymaker ya, jadi kami akan bisa masuk itu ke bidang bisnis atau perusahaan yang menurut kami layak diinvestasikan. Untuk bisa berinvestasikan dengan hasil timbal balik yang baik itu, kita akan dituntut untuk bisa menjalankan tata cara perusahaan tersebut untuk bisa lebih baik lagi. Jadi sehingga nilai investasinya nanti akan bisa bertambah. Jadi yang ingin kami coba bawa itu ke satu, mengenalkan Indonesia ke dunia investor, apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri, bahwa Indonesia itu bisa menjadi tempat layak untuk berinvestasi. Itu nomor satu. Nah tempat layak untuk berinvestasi itu tentunya harus bisa dengan beberapa syarat bahwa, oh ternyata dasar hukumnya bagus ya, oh ternyata kepastian ekonominya itu cukup menjanjikan ya, oh ternyata secara menjalankan perusahaannya bisa baik ya. Jadi faktor yang nomor satu itu kalau bisa membawa nama Indonesia untuk bisa menjadi lebih lagi menarik buat tujuan investasi. Jangan Vietnam saja atau Thailand saja gitu, kenapa sih nggak di Indonesia gitu. Itu nomor satu. Yang nomor dua, uang atau dana yang kita kumpulkan untuk perinvestasi itu, itu bukan uang pasif atau uang seperti masuk ke bursa saham. Kalau itu memang sifatnya pasif, kan kita masukkan uang di kalau kita ini lebih aktif gitu. Dua-duanya bisa jalan dan harus jalan dua-duanya yang bursa saham memang ada. Karena kalau yang kita itu, uang kita itu lebih aktif dengan demikian, kita berharap kita juga bisa membawa kompetensi dan capacity building untuk perusahaan-perusahaan kita untuk lebih profesional lagi. Sehingga hasilnya lebih baik lagi gitu, nomor dua itu. Nomor tiga tentu dengan cara itu kita bisa membantu perusahaan yang dituju itu menjadi berkembang lebih cepat. Salah satunya memperbaiki kinerja keuangannya, disamping juga bisa dapat tambahan ilmu dan teknologi dan kompetensi yang juga memadai dan lebih baik lagi. Kira-kira begitu lah.